Kalau jadi prajurit, Mas Dipta kan harus nolong banyak nyawa orang ya. Nah, di kantor ini juga sama. Ribuan orang bergantung hidupnya di kantor ini dan di keputusannya Mas Dipta. So Mas Dipta, welcome to our company. Ini bakalan jadi ruangannya Mas Dipta. Dulu ini adalah kantornya Omubowo. Dan mulai hari ini, ini jadi tempat kerjanya Mas Dipta. Terus apa yang harus aku lakuin, Freya? Seperti yang aku briefing sebelumnya, di sini semua adalah kerjaannya Mas Dipta. Ini adalah beberapa berkas yang akan Mas Dipta handle. Jadi nanti Mas Dipta periksa dulu ya. Aku seneng deh, Mas Dipta sekarang udah bergabung di perusahaan kita. Iya, Freya sih. Aku juga seneng. Aku bisa ngebulin keinginannya apa-apa sekarang. Oh iya, by the way, berkas-berkas ini harus segera Mas Dipta periksa. Karena ada beberapa yang harus segera mendapat persetujuan dari Mas Dipta. Jadi diperiksa dulu ya. Oke, nanti aku lihat-lihat. Oke, kalau kayak gitu aku balik ke ruangan aku dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa atau butuh bantuan, bisa langsung kabarin aku. Iya, aku pasti butuh bantuan kau. Oke, si. Buong-buong banget. Terima kasih 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 Kasian sekali anakku Dia terus menyendiri dan sedih Maaf sekali Bu Sebenarnya Apa yang terjadi dengan Safa ya Bu? Saya minta maaf atas itu ya Bu Karena memang mungkin Safa masih sedih Karena berpulangnya umahnya Bu Jadi pasti Safa masih sangat terpukul Saat ini Kalau itu saya paham sekali Bu Kalau itu saya paham sekali Bu Nanti saya akan coba bicara dengan Safa Dan saya coba besarkan hati Safa Supaya dia tidak terus-terusan bersedih ya Bu Baik Bu Terima kasih banyak Bu atas pengertiannya Ya sama-sama Bu Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hey kak Kamu kenapa kok kaya rusak gitu, kenapa? Tadi gurunya Safa baru aja telpon aku, Kak. Kenapa Safa? Gurunya bilang sama aku kalau Safa itu murung di sekolahnya. Terus dia gak mau main sama temen-temennya. Aku tahu Safa seperti itu, karena mungkin Safa masih kaget dengan semua kenyataan ini. Kasian Safa. Dia juga pasti gak bisa ngelupain semua kejadian ini pernikahan kamu. Susah buat menghilangkan memori itu pasti. Dan pastinya dia trauma. Dipta? Ya ini semua karena Dipta. Karena suami kamu. Dia yang udah bikin Safa menjadi seperti ini. Kasihan masih kecil tapi selia trauma. Okay. Kasihan selesai. Hey. Oke ya. Ya. Kali-kali-kali. Baiklah. 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 Luna, kamu istirahat aja di ruangan karyawan. Ya kamu tenangin diri kamu dulu. Iya, kak. Makasih banyak ya, kak. Iya. Aku akan buat kamu makin menderita adikku sayang. Halo, Ngun. Halo, Andrew. Saya ada kerjaan buat kamu. Oke, Ngun. Siap. Kata mama aku waktu ke pesta mama kamu, ada keributan Safa. Emangnya ada apa sih, Safa? Aku nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa aku nggak bisa ingat? Setelah acara penikatan mama, aku tahu aku udah bangun dan melihat papa Gandhi ditangkep polisi. Aku juga baru tahu, mama udah meninggal. Aku nggak tahu harus bilang apa ke teman-teman. Aku nggak mau ingat itu lagi. Aku takut. Safa, Safa kenapa sendirian di sini sayang? Terus Safa juga kenapa nggak mau main sama teman-teman? Safa, kalau ada yang mau Safa ceritakan ke ibu, Safa cerita aja ya. Ibu mau kok jadi pendengar yang baik buat Safa. Supaya perasaan Safa juga jadi enteng kalau udah cerita. Jadi Safa nggak sedih lagi. Ya, Safa coba cerita sama ibu. Kasihan Safa, dia sampai nangis begini. Jangan-jangan dia trauma mengingat peristiwa sedih yang tadi ibu Nuna ceritakan ke saya. Baik, sekarang saatnya kita interogasi Jerry. Baik, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Jerry bisa menjawab pertanyaan dengan sejujurnya. Kalau gitu saya hubungi Dipta dulu. Silahkan, Pak. Saya tinggal dulu ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Banyak juga berkas yang harus aku tangani. Begitu banyak berkas kerjasama dengan klien. Banyak juga pasal-pasal yang belum aku mengerti. Aku harus tanya Fred tentang surat-surat kontrak ini. Lagi? Pak Dipta. Dia ini merhasil yang kita tanggap. Alhamdulillah. Terus-terus gimana? Saat ini gue sedang mengawasi dia yang sedang diinterorasi. Oke. Nah, mau ngasihin terus, Ki. Jangan sampai dia ngebohong ya. Pasti. Pasti. Kami akan mendesak dia sampai dia mengakui semua kesalahannya. Soal gani. Atau soal bisnis ilegalnya gani. Dengan itu, gani akan bisa mendekam di penjara dengan waktu yang lama. Bagus kalau gitu. Kerja keras selama ini gak sia-sia, Ki. Mas Dipta. Udah ditunggu klien di ruang meeting. Oke, sebentar. Free. Oke. Ini gue mau lanjut kerjaan dulu ya. Nanti kita berkabar lagi aja. Oke. Semangat, Bro. Oke, oke. Thank you. Sia, yang baru jadi anak kantoran. Gimana rasanya, Mas? Gimana ya, Freya? Aku tuh kayak... bingung. Terus juga... Aku gak tau aku harus... harus apa, harus gimana. Karena memang... gak terbiasa. Jadi susah juga untuk adaptasi. It's okay. Namanya juga kan masih baru. Pasti akan terasa berat kok di awal-awal. Tapi nanti juga Mas Dipta akan terbiasa. Kalau butuh bantuan apa-apa, jangan zongkan untuk menanyap. Pasti, Freya. Aku... aku butuh bantuan kamu banget sih ini. Of course, aku pasti bantu kok. Tapi nanti juga Mas Dipta pasti bisa menyesuaikan. Dan ini pasti rasanya beda saat Mas Dipta jadi prajurit. Tapi tetap tantangannya sama. Kalau jadi prajurit, Mas Dipta kan harus nolong banyak nyawa orang ya. Nah, di kantor ini juga sama. Ribuan orang bergantung hidupnya di kantor ini dan di keputusannya Mas Dipta. Iya. Aku bener, Freya. Aku pasti akan semaksimal mungkin sih untuk gantiin posisinya Papa. Smart. Aku yakin Mas Dipta pasti bisa. Oke. Jadi ya? Ya. Oke. keluarga alguma jatuh hatimu. Terima kasih.